Halo Nukris123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck yang lebih cocok untuk dimainkan di mode casual lagi yaitu deck Luxray EX jadi Pokemon ini adalah Pokemon utama dari decknya dan spesialisasi dari Pokemon ini adalah untuk mengkontrol game ya jadi ini lebih ke arah deck control dan ya kita langsung mulai saja panduannya Pembahasan pertama gimana budget performa dan keuniversalan dari deck ini dan jujur aja kalau dari budget deck ini cukup mahal ya karena kamu butuh Luxray EX 3 copy ini nggak pernah kasih gratis Kursa Luna kamu juga butuh dan ini juga nggak pernah dikasih gratis tapi untungnya pijotnya itu dikasih gratis dari deck chariset yang dikasih gratis tahun ini dan Rotom nah Rotom ini juga nggak pernah dikasih gratis jadi kalau nggak punya kamu harus beli jadi cukup mahal deck ini terutama kalau kamu nggak punya Rotom sama Ursa Luna ya tapi kurasa kamu nggak punya lah jadi cuma perlu nambah buat Luxray EX nya dan performa deck ini sangat kusarankan untuk dimainkan di casual karena walaupun Luxray ini kubilang kekuatan kontrolnya lumayan di meta sekarang ada satu deck control yang jadi top tier untuk masuk ke meta yaitu deck antron CX karena ya ini jujur aja kemampuan kontrol dari antron CX ini jauh menurutku lebih kuat daripada kemampuan kontrol dari Luxray EX jadi casual aja nanti tentang detailnya kenapa aku bilang gitu kalau aku jelasin di cara mainnya ya untuk lebih dalamnya dari universalan Luxray EX ini kombo Pokemon utamanya sama Pidgeot sebagai supportnya aku nggak pernah lihat kombo lain kau kan tahu yang lain silahkan komen tapi yang bervariasi itu lebih ke arah trainer nya ya atau item card nya lebih tepatnya karena ya ini deck control jadi ya kadang-kadang masukin Eri nah kamu tau kan supporter Eri itu kan supporter buat ngekontrol game juga membuang kartu dari pihak lawan juga yang bervariasi itu di arah trainer nya kartu trainer nya bukan di kombinasi dengan Pokemon nya masuk di pembahasan kedua yaitu gimana cara memainkan deck ini yang jelas Luxray EX Pokemon Hyper Carry Pokemon utama penyerangmu dan in fact ini hanyalah satu dari dua penyerang yang kita punya ya di deck ini jadi deck ini cukup straight forward mainnya kita kenalan dulu sama Pokemon nya piercing geese serangannya dan fullstrike tapi kita lebih condong apalagi untuk di ter pertama atau di awal game itu kita lebih condong dipakai piercing geese nya dapet fullstrike fullstrike itu sekali-sekali aja dan ya letak deck control dari kartu ini atau kartu kontrol dari kartu ini itu dari serangan piercing geese nya 120 damage 2 energy coreless dan efeknya efeknya itu cukup lumayan menurutku kalau kamu bisa tahu kartu dian musuhmu kamu lihat semua gitu terus kamu buang satu kartu yang ada di sana nah artinya apa kalau kamu ngeliat ada kartu yang potensinya tuh besar untuk mengganggu deckmu atau membantu dia musuhmu meraih kemenangan ya kamu buang aja gitu misalnya dia butuh evolusi pakai rare candy kamu buang aja rare candy itu dan ya eh lanjutkan pembahasan ku di awal tadi kenapa aku masih lebih bilang si Aaron Ross ini lebih bagus daripada si Luxray EX itu karena kalau kamu compare kekuatan kontrol itu bedanya jauh banget ya menurutku agak jauh malam menurutku jauh banget karena piercing geese cuman bisa membuang satu kartu dan ya udah itu tok dan yang terus serangannya Aaron eh ability-nya Aaron Trance itu bisa menonaktifkan ability dari Pokemon Pokemon dan itu akan lebih sangat mengkontrol pemainan ya efek kontrol itu lebih jauh ya jadi kayak deck-deck meta tuh kan sekarang bayang pakai ability itu hilang semua ability-nya kalau sama Aaron Trance itu sedangkan ini cuman bisa buang satu kartu dan ya alasan kedua Luxray Pokemon stage 2 Aaron Trance Pokemon basic jadi setupnya jauh lebih susah untuk Luxray EX daripada Aaron Trance, Aaron Trance tinggal tempel ke arena selesai habis itu tinggal isi energi terus permasukan ketiga damage-nya Luxray EX ini bisa dibilang kecil pakai banget kecil banget karena ya piercing g-120 tapi kamu bakal lebih sering untuk pakai double turbo dan ya energi double turbo sekali tempel langsung bisa nyerang tapi di mix bakal kurang jadi 100 dan itu damage 100 tuh kecil banget kamu misal kamu kalau pakai penang HP di atas 200 kamu perlu tiga kali gitu itu lama banget dan ya Aaron Trance itu juga pakai double turbo tapi yang perlu kamu ingat demikinya tuh udah lebih besar 140 dan pakai double turbo bukan jadi 120 tapi dia punya item capsule itu yang nambah 20 attack jadi tetap aja menurutku timisnya constant di 140 dan yang terakhir dia masih bisa dikumpul sama Aaron Trance yang bisa nambah demikinya jadi besar lagi sementara Pokemon ini menurutku nggak ada gitu buat nambah damage ya paling dari tool-tool itu bukan dari kombo lain dengan Pokemon lainnya dan ya itu alasannya kenapa aku lebih condong untuk memainkan deck ini atau Luxe Reaction ini di mode casual tapi kombo utamanya jelas Shopee JTX ini buat nyari kartu ya ability quick search-nya nyari satu kartu apapun yang kamu butuhkan satu kartu dari ability-nya kamu bawa masuk ke hand dan ya untuk awal pakai Rotom untuk turn satu atau bahkan turn kedua bisa nambah tiga kartu dari ability-nya habis itu termusulai dan yang terakhir ya kenapa kita butuh banget Ursa Luna ya karena lagi-lagi karena damage-nya Pokemon ini kecil dan full strike itu kamu harus baca ya setelah kamu nyerang emang besar output damage-nya 250 tapi abis kamu nyerang diskat ala energi jadi semua energi itu bakal langsung kebuang dari Pokemon ini jadi kalau misalnya serangan full strike ini nggak bisa nge-finish game kamu akan jadi masuk dalam masalah besar karena kemungkinan kamu nggak punya Pokemon lain yang keisi energi kan jadi ya kita pakai jasanya Ursa Luna yang delete game bisa nyerang hanya dengan satu energi atau mungkin bahkan gratis gratis kalau musuh udah ngambil 5 price card makanya aku butuh jasanya Ursa Luna disitu dan ya yang terakhir ini mungkin item tool itu item tool yang jarang kamu lihat handheld fan ini kamu pasang di Luxraymu kalau si Luxray EXmu kena damage kamu bisa minan satu energi dari attack attacking Pokemon ke Pokemon musuhnya yang ada di bench jadi kamu kayak nge-spread energinya supaya kepisah-pisah gitu jadi kemungkinan musuh lebih kesulitan untuk nyerang di ternyata selanjutnya pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk term pertama kamu set up kayak gini ada dua sing sebagai basicnya dari Luxray EX satu aktif satu di bench habis itu ada satu Rotom V dan ada satu PG prioritasnya gimana pasti sing dulu ya yang pertama jangan sampai enggak nemu dua sing paling enggak dua sing ya butuh backup satu kamu dari awal dan yang kedua tuh Rotom dulu baru PG Kenapa Rotom dulu karena Rotom di late game di mid game sudah tidak berguna karena ability-nya tuh memang bagus tapi nggak habisin termu jadi pakai hanya untuk di awal game dan ya baru ketiga PG-nya ya atau nanti di-revolusinya di pijut habis itu berjalannya game dari early sampai late game ya tinggal dievolusikan singmu jadi Luxray luksray nya nyerang diaktif habis itu Luxray EXmu diaktif mati masukin Luxray EX di cadangan habis itu build sing baru dan untuk free slot itu ada dua opsi yaitu ada main of V yang pertama untuk melindungi di benchmu dari sniper-sniper lihai kalau udah ada di awal game langsung aja taruh main of V lalu yang terakhir ya buat slotnya Orsaluna ya Orsaluna mempakai terutama delete game itu berguna sekali bantuannya Orsaluna nih dan ya kita langsung mulai aja contoh gameplaynya masuk di gameplay yang pertama dan ya kita sangat rekomendasi untuk maju pertama jelas karena kita yang memukul secara proper duluan ya bagi ini kan bukan evolusi Luxray ini jadi udah pasti nggak bisa nyerang di turn pertama ngapain mau maju kedua maju pertama supaya bisa nyerang di turn pertama eh di turn kedua mu nanti pertama kali oke yang lumayan di casual ya Seperti kata gudek ini lebih cocok untuk main kesul Oke design setup disini lumayan bagus kartu-kartu wuh di awal game ini ada Ultra Ball tuh pasti buat Aduh ini ketemu Oke nice kita bisa cari itu kita bisa cari laks kolaksir kita bisa cari rotom kita ya Melvi ku buang karena ini dek blisi enggak ada spreader kalau pun ada itu monkey Dory enggak bisa di stop sama energi pas lagi mengku simpen Kenapa karena dia pakai pakai tool yang aneh-aneh pasti buat nambah HPnya eh kerasi nge merata energi kerasi nge merajalah menempel energi coba di next sudah pasti aman udah pasti bisa nyerang aku gitu kan aku harus ngarep ada double turbo kan kalau aku enggak tempel sekarang semoga dapat Oke nah sekitar aman kita bisa nyerang ya karena ada arven di sini oke dan ya kalau ini kalau secara power meta jelas kalah cek luk seri lawan dek blisi ya soalnya ya di situ kan ngandelin HPnya yang besar sementara kamu bisa lihat di sini HPnya serangan kita kecil sebelum bilang dia bisa kecil Oh ternyata dia bawa palkia juga kalau bawa palkia mungkin ceritanya beda ya karena kita kan bisa one shot palkiannya walaupun palkiannya harus dalam mode palkia V bukan Vistar gitu kalau pakai Vistar pun udah nggak bisa mengedak ini kecil banget HPnya sempurna yang bilang masukin di sini arven Oke kenapa dia langsung taruh di situ ya supaya nggak mati ya artan vessel sama ini forest stone aku butuh forest stoneng aku mau ngebel piji sama ntar piji kan oke ada piji sama sing lagi ya bodi cadangan kita bisa setup hal itu dengan ini forest stone star alkemi eh ini mana itu roti gua povin povin ini sebenernya apa sih nasi atau roti roti ya oke good dan ya eh karena kita kemungkinan ngelit di awal game jadi countercatcher ku buang duluan masyarakat untuk pasti kukip ya sampai akhir game sampai ya ke sepaketnya nggak mungkin aku buang nah ini nih HPnya berapa kalau tanpa itu 110 nah ini adalah bukti langsung berguna kan si satu-satu si lo spekium sung kita bisa kau itu untung tadi aku ngebelo spekiumnya buang energi yes karena kita sudah ada energi 2 di sini Hai buang dan let's go kau kita bisa ngelit di awal game bagus ini kita lihat musuhnya Oke kita buang yang belisinya ya Jadi ya mereka nggak bisa wabati next turn ya kecuali mewnya bisa nyari sesuatu yang menarik sih pakai ability-nya Oke dapet Profesor Turo nah Profesor Turo ini gunanya buat apa buat narik rotomu rotomu sudah tidak berguna ini jadi dead card di sini dia cuman ngeliatin temen-temennya bertarung udah pakai forest stone udah pakai instancar sedang mungkin pakai lagi saatnya kamu tarik dia mundur kalau misal Oke dia nggak evolusi jadi nggak pakai Turo dulu aku langsung ku tarik aja ini sipal kianya sebelum dia aneh-aneh yang bisa change the game narku sipal kianya soalnya Hai ah dan ya kita bisa bandit keo Kenapa tidak pilih singkis energi mungkin ya ini cuma ngehil 30 freshwater ini taruh yang menyenangkan energi enggak sih tapi iya pengen energi aja pengenergi aja dua oke dapat double turbo ku tempel di sing gue aku butuh candy nih disini supaya pijatku jadi oke Ultra ball nya buat itu ya buat jadi in evolusinya sing aku lupa evolusinya sing banyak soalnya pokoknya monster satu yang aku lupa namanya aku cuman inget basicnya sama stage 2-nya eh apa yang oke ada unit fan gue pakai Oh ada yono good pakai lain Oh dia juga pakai kipas ini ya ini kipasnya nah SD karena istri semua semuanya punya kipas ini dulu eh oke dia masukin palkian lagi Oh nice eh masuk sini yono lagi main cepet aja dah kenapa ini kenapa kartu nggak power Oke agar melihat laki-laki bonus Iya kenapa orang pakai jensi yang ini badan selalu ada jensi lain yang HPnya lebih tebel tahu oke yono kenapa enggak keluar Oke keluar nice Apakah aku harus polpet oh iya perlu ya obat ngepolpet bosku lumayan kalau aku bisa lebih bos lagi di next Boston bos aja sih saya kalau aku bisa bos di nextnya ya selesai ini gamenya pakainya aku tarik pilih inggis Hatsuko Hai uh disini aku buang lagi ya aku tidak mau melihat PC Oke dan dia menyerah jadi kita lanjut di next game kita masuk di game lain kedua apakah kita bisa mencari kemenangan lagi Oke ini lumayan Oh gak sih ini bagus ini bagus-bagus mantap-mantap ini setup yang perfect dan espalip di povin Oke lawan kita budra waduh ini di misalnya kita tambah lebih dikit lagi nih kalau ya kudra Oh enggak nih bukan kudra ini regidrago sorry karena dia main energi api sama daun berarti regidrago dan itu sedek meta kita akan kalah kemungkinan disini oke untuknya kita bawa krasi gamer sih karena kan masalahnya regidrago itu ada di energinya ya masalah termisalnya tek regidrago tuh di energinya dan regidrago bentar dia akan spread berarti nv mungkin enggak berguna bukan mungkin sudah pasti enggak berguna sih Oh iya ini aja responnya ini Hai otom Oke gini simpen buat next tepalin dulu di serata betul-betul dulu ya oke mantap kalau kita dapet bentar real candy pijat berarti pijat xx-nya kita jadi eh dan ya cek ini nggak mungkin nyerangkan titan pertamanya nggak mungkin eh habis itu arpen oke ya kita bisa jadiin luxury kita di next good 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 oke tanpa misalnya pijatnya mati pun kita masih terbisa jadi enggak seringnya aman oke dia Celeste error waduh buggy banget itu Celeste errornya ngebuang dua kartu naga langsung oke Oh apa yang kita lakukan Oh krasi ngemer please nice energi api lagi yang dibuang kamu buang energi tidak baik-baik lagi drago kompil energi apinya ya energi api itu yang lebih susah ditempel sender daripada energi down karena ya akan ada itu sekarang gerbon arven eh wait candy candy ya terus pijatnya mencari luxury masuk sini kita nggak boleh main lama ya sama regi drago dia bawa gudra soalnya nggak berasa tuh damage kita nanti kalau dia udah nyerang pakai gudranya apalagi dia bawa itu tadi gilatina Vistar itu kebukanya lumayan 100 semuanya 100 Oh kita buang Oh buang apa ya kita buang ragi drago Vistar nya walaupun dia bisa nyari lagi drago Vistar pakai ultra ball tapi kan itu harus ngebuang dua energinya atau satu energi dengan satu kartu barunya ini next on kita lihat kalau hanya kecil Oke hanya besar berarti ganti rencananya crushing hammer aku pakai lagi ultra ball buat nyari luksio kita coba untuk nyimpankan di kita aja Oh oke tokerponnya Oke sudah mulai cooking ini dia oke coverflat ini enggak pengaruh kita bukannya rampau yang basic tersebut energi Oke mungkin dominating ekonya ini mungkin pengaruh ya karena kita kan pakai level turbo gitu tapi iya gitu sudah nempelin double turbo di sini Adil dance orang ini punya kartu pelangi anjir nung sultan ya orang lihat lah artinya emas semua aja sama hyper rare gini emas-emas alternate art Oke dia skip lagi good kenapa dia main double turbo energi aku masih nggak paham di sini oke tanpa dicari pun sudah dapat Oh ultra ball tentang eh berarti kalau ini buat nyari sing sekitas nge-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em oke enggak dapet quick search cari apa ya aku belum mau nuruin rotamu aku masih belum pakai forestil stone soalnya eh udah ya Oh belum belum hammer lagi menopuk ya kita spam aja biar kita bisa buang energi apinya itu nice enggak ada energi api enggak makan masuk sini ke singkis lagi nah kau bisa lihat di misalnya kecil banget udah disini Oke kita buang prof dia pasti mau pakai prof bukan Yuno eh nih kalau Pokemon lain hit hit kedua udah kemungkinan mati tapi kamu bisa lihat karena aku pakai double turbo bahkan Pokemon enggak punya 220 aja nggak bisa tuh hit keo dan tuh akan sangat menyebalkan gitu apalagi kau mainnya diri enggak dulu itu udah kalah cepet kamu bayanginlah lama engkau nya Pokemon ini makanya enggak rekomendasi sama sekali untuk main diri karena untuk main gireng itu dibutuhkan kecepatan ya untuk senyala sign set up yang menyerang dengan oke dan dia menyerah jadi kita lanjut di gameplay yang berikutnya masuk di gameplay ketiga contoh gameplay terakhir ya dan apakah kita bisa meraih kemenangan di game ketiga ini kita harus sambil mulikan dan aku maju pertama tuh hal bagusnya kita maju pertama Masian Oke tuh gue apa ini mulikannya kok empat kali waduh dikasih mana file yang perlu harus mengapain terus dengan setup kayak gini eh berarti gue itu oke oke kita selamatkan dengan dua nespol disini kita bisa nyerang kita bisa nyerang di nekster kita langsung gas aja oke kita lawan drippy ya oke drippy berarti dragapult kenapa melawan deck meta yang kemungkinan jadi di meta terbaik ya untuk sekarang dragapult ah biadalah kalau kalah ya udah nih bagaimana oke yang taruh lumayan di situ mungkin kita bisa colong ya nanti ya bisa tarik-tarik itu sama bus penjelas kita nggak bisa pakai bus sekarang kita harus pakai arven jadikan luxury terus nanti aku langsung taruh forest stone kalau tomnya buat ngambil energi buat narik mundur mana pinya total sudah gameplay tidak punya cara lain kita 12-15 oke oke dia pakai kaset Oh raja nilkasem aku jarang loh lihat dragapult yang pakai kakasem oke tapi dia mainin sama natu eh menurutku merupakan cara terbaik untuk memainin deck dragapult liax pakai natu bukan pakai pijot ataupun cari sir Oke loh Oh dia lebih memilih ini evolusi natu ya menurutku janganlah dua draglok aja menurutku natu tuh gampang jauh oke mantap eh ya evolusi Oke nice nice this is very nice arven ini sama forest forest stone Oh aku tetap pakai forest stone teman-teman ya buat apa eh buat nge-set apa di povin notrabull bakal kutumbalin karena aku perlu tiga supporter ini ya kemungkinan di masa depan oh aku perlu naruh itu sing cadangan sama Piji Oke Serang Kita buang apa ya Kita lihat aja kartunya Oke api ya Aku buang No 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 Buang energi sakitnya Soalnya kan si Satu itu kan bisa nempel energi sakit Aku buang aja energi sakitnya Nice Ultra Ball lagi Aku pengen banget Untuk segera narik luminyannya sih Takutnya Diprof turut sama dia Kalau nanti di game Rasanya langsung kutarik aja deh Kenapa ini Oke di Iono Masa lunas vacuum Oke ada buka Grip paling enggak Luxray kok emang Enggak mati sih Tapi di next turn Kalau misalnya Sudah kena serang hit sama 200 nya Aduh Oke untuk yang masih ada ini sih Energi menyelamatkan gue Jadi temple of Shino Oke dia bisa jadiin dragapult nya Pertanyaannya Apakah dia bisa nyerang Dengan dragapult nya Oke ingat Dia skip lagi Good That's very good Asal of second disini Apakah aku harus buang Buat ngebuang temple of Shino Hmm Wait Bingung aku lagi Ntar pakai gear dulu ya Aduh gak dapet apa-apa lagi Ini terlebih kiri Oke Apakah buang ultra bolt Hal yang bagus Kurasa enggak Dan ngebuang sink Ya sink Enggak mungkin mati ya Di next turn Sing cadanganku Jadi aman harusnya Buang temple of Shino Karena aku menemukan Energi listrik ini Ke sink nya Dan ya Serang lagi Kebuang lagi Satu kartu Oke Arven Oh Wait Arven atau TM devolution Karena kalau dia nge-tm aku Aku dah lembah yang besar Karena luxury ku ini Pakai candy Evolusi ini Jadi ku rasa Mau gak mau harus Devolution dulu Nih aku Bentar Aku tunjukin Nge-rear candy Berarti Aduh Tapi aku harus membangun Saluna Aku kalau mau jadiin Pijot Gak apalah ya Pijot ku harus jadi Soalnya Nih soalnya Si luxury ku tadi Itu gak pake Ken Pakai candy Dia gak dari luxio Kalau dia Kasetin aku Atau TM Yamin aku itu Bahaya Enggak punya penyerang Soalnya Biji kita Belum jadi Dan ya Dengan arven ini Kemungkinan besar Dia udah bisa nyerang Lah Dia gak ambil Forrestle stone Oke Dia lebih milih Itu pake escape Board Ada Oh Ya Clairvoyance Ursa Luna apakah Sudah waktunya Taruh Aku rasa gak Kutunggu Sampai Aku bisa Dua price Kata aja Kalau aku taruh Oke Dia bisa nyerang Ini Aduh Pijiku Pasti Yang di Alah No Men That's terrible Ah No Pijiku Itu Enggak mungkin Dia ngincar Yang lain Piji Basina Sisanya Kesingnya Aduh Singku Bisa jadi Masalah Juga Itu Dinex Dinex Apakah Guna Soalnya Misalnya Koevolusi Kuturunin Dia tinggal Menjadiin Draug Jadi Draug Sama Aja Aduh Aku Enggak Berarti Otomatis Singsku Ini Harus Kurelakan Enggak Mungkin Aku Bong Rosal Rosal Ini Penting Sali Kalah Ini Kayaknya Kita Tapi Yaudah Yaudah Apa Yang Gak Rosal Kalau Dia Nge Ion Aku Justru Untung Aku Malah Mau Di Iono Dengan Kartu Kayak Gini Jadi Mungkin Draug Apunya Yang Ngebuang Iya Fall Suston Oke Iya Seriku Mati Singku Mati Berarti Dia Sisa Dua Price Kart Aku Masih Bodo Satu Energy Buat Nyerang Sama Orsaluna Apakah Bisa Dapat Satu Energy Itu Harus Untung Se Kalau Dia Saya Tau Alasan Aku Tadi Tidak Buang Ion Makanya Dia Tadi Tidak Nge Iono Aku Oke Untung Dia Tidak Begitu Paham Mungkin Ini Bisa Menyelamatkan Gue Ion Nya Dia Oke Nas Dapat Iono Mas Tual Yang Bagus Tidak menyerang Luxray ku matiin singku habis itu cuman kita bisa cuman bisa berharap sama Yono yang ngasih kita energi double turbo pun enggak apa-apa udah kalah ini kalau pulang-pulang kalah ini kalau di scoop up cyclone sama dia inilah kenapa ya udah gini kurang cocok untuk masuk meta termasuk orang apalagi buat komputer sebesar itu udah enggak enggak mungkinlah buat fan aja main Luxray ini oh no school cyclone ya ini aspect yang cukup Android gitu tapi ya udah mau kemana ini mati ini berarti ya next enggak bisa buka Oh sulit ini untuk kedepannya cuman bisa kudimit sekalupun itu pun kalau aku dapat energi itu pun kalau dapat energi masih pantem dive Oke ah comeback lho dia 24 sekarang emasin ini langsung ya aku harus Yono dia Oh nice paling nggak dapet paling nggak dapet double turbonya dapet paling masukin sing terus ya Ultra full simpan Yono udah enggak ada cara lain nggak mungkin aku ngobrol biji lagi cari mati tuh di Phantom David lagi nanti semuanya Oke mungkin Oh ini mungkin bisa bantu ya kasih emar rekal berhasil buang energi merahnya Oke nice kita mungkin ya bisa melakukan comeback walaupun aku ragu hal itu terjadi buang tuh skateboardnya biar dia tidak bisa skip tentunya ya terus serang ya Nah ini next turn rusak aku nggak bisa nyerang ini bingungnya tapi kemungkinan dia juga nggak bisa nyerang soalnya aku taruh dia di posisi cuman kayak gini ya bisa kayak gini udah bergerak Oke orang ini kenapa untung sekali satunya dua jadi eh oke semoga enggak dapet energi Oke Oke udah kembalikan energi apinya sih apa yang bisa kita lakukan dengan arven Oh mungkin aku bisa pakai CD ku ya Iya devolution Oke dia budget headbutt Oke tapi apakah kalau enggak boleh nyerang itu kalau aku pasangin kaset bisa jadi nyerang Nah itu pertanyaan disitu ah komper Oh anver Oke bingung ini sih ya aku masih enggak tahu apakah roli itu bisa dilakukan ini kerasi ngemer lagi aja eh worth it like dicoba bisa oke Oh enggak bisa ternyata oke ternyata kau enggak bisa nggak boleh lihat ada aturan nggak boleh nyerang di next turn walaupun kamu pakai tool yang bisa makan serangan tetap nggak bisa serang Oke aku baru tahu aturan itu ya udah berarti kita skip lagi mau nggak mau ya next turn kalau dia nggak dapet energi apinya ya mungkin kambek itu bisa jadi nyata semoga aja dia dapet energi api ya kalau udah ngetah ini tak ke damage 70 ya soalnya udah dapet arven Oke berarti kalah ya kalau dia punya artan vessel lah ya berarti kalah good game eh oke ngantukan dapet energi api ya di pertandingan terakhir kalah dan memberi sedikit gambaran tentang gimana kartu ini kalau dilawan sama dek-dek meta tidak terlalu bagus yang performanya jadi casual saja ya untuk memainkan dek ini dan terima kasih sudah menonton dan kalau masih ada pertanyaan tentang dek ini silahkan komen saja di bawah nanti kan ku jawab terima kasih karena sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih